Intro Netralitas pejabat ketua rukun tetangga atau RT maupun ketua rukun warga dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan kepala daerah sangat dibutuhkan. Namun, karena figur yang dimiliki dan kedekatannya dengan warga, akhirnya banyak juga ketua RT dan RW yang justru ikut serta menjadi calon anggota legislatif untuk pemilu 2019 nanti. Camat Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Arman mengatakan di semua kelurahan dia telah menghimbau agar pejabat RT dan RW untuk tidak ikut dalam kegiatan politik praktis. Kita sudah sosialisikan, jadi perangkat RT-RW, lukun sudah menyosialisikan ke perangkat RT-RW karena sudah tertuang, sudah memperwakuk. Jadi kalau memang itu ya kita minta mengikuti lah. Kalau memang dia merupakan salah satu anggota partai politik, ataupun ya anggota partai politik, ya harus kita kembalikan lagi suruh perwakuk. Bagaimana cara menelaah isi dari perwakuk itu? Salah satu caleg partai Nasdem yang juga ketua RW 11, Kurahantiban Indah, Sekupang, Rival Pribadi mengatakan, dengan berbesar hati dirinya siap mengundurkan diri dari jabatannya apabila namanya telah terbit dalam daftar calon tetap. Insya Allah nanti kalau memang sudah diputuskan oleh KPU tanggal 20 September 2018 nanti, ya kami akan mengundurkan diri. Sebetulnya kami juga sudah ingin mengundurkan diri dari setahun yang lalu. Perwakuk Batam No. 24 Tahun 2017 mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Pasal 20 Ayat 2 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan. Dalam Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, pejabat kelurahan serta perangkat yang membantu pekerjaannya dilarang untuk ikut dalam kegiatan politik. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.